Irama pencabutnya Wajilit 2. Beberapa puluh jurus telah lewat dan dapat dilihat dengan jelas bahwa Kat Jui sudah tersengal-sengal. Empat tusukan pedang dilancarkan berturut-turut dan terdengar ia sendiri menjerit tertahan sambil terhuyung dua ke belakang. Apa yang terjadi dengan Suloset? Mereka sedang berdiri terpaku dengan satu sayatan pedang di dada mereka masing-masing. Suloset bentak Kat Jui beringas. Bersediakah kalian melanjutkan pertarungan kita ini di lain tempat? Mengapa tidak Cui Beng Loset balas membentak? Kat Jui segera membalikan tubuhnya dan berjalan ke arah semak-semak. Di belakangnya tampak Cui Beng Loset dan ketiga saudarinya mengikuti dengan paras merah padam. Ho Kiam Siu meneliti keadaan di sekelilingnya, ternyata setelah Sin Soan Tejew terkena pukulannya, orang Shisin itu telah lewas dan beberapa kawan duanya berikut KWI Siu Popo, diam-diam telah meninggalkan tempat itu. Ia berdiri saja di situ sambil menantikan Kat Jui yang sedang bertarung melawan Suloset di semak belukar tidak beberapa jauh dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, tampak Kat Jui sudah kembali lagi di situ dengan paras yang menunjukkan bahwa ia sudah terluka di dalam tubuhnya. Diangsurkan tangannya yang memegang bungkusan dan berkata, kau terimalah milikmu ini. Rasa jengah terhias di wajah Ho Kiam Siu. Perasaan bencinya terhadap gadis itu tiba-tiba lenyap ketika mengetahui gadis itu lagi-lagi telah menolongnya. Dengan agak ragu-ragu diulur kedua tangannya dan menerima bungkusannya itu seraya berkata, Sio, Kat Shochia, mengapa kau melakukan ini semua? Kat Juhui memaksakan diri untuk bersenyum dan berkata, Aku sebetulnya bermaksud mencari untuk kemudian mem, membunuhmu, tetapi, aku tidak sampai hati melakukan itu kini. Mengapa kau ingin membunuh aku? Terus terang saja karena rasa benci. Oh kau membenci aku? Tetapi mengapa kau justru membantu aku? Jika kau tidak mengetahui itu, ya sudahlah. Tetapi karena telah membantu aku, kau kini terluka. Tanda petik. Luka-lukaku ini tidak berarti. Aku sangat mengharap pada suatu waktu dapat membalas budemu yang besar ini. Kat Juhui bersenyum lebar mendengar ucapan itu. Bagaimana kah kiranya kau akan membalas budiku ini? Tanyanya sengaja. Aku kini masih harus melakukan suatu tugas penting, tetapi setelah tugas itu selesai, aku bersedia melakukan pekerjaan apa saja untuk kepentinganmu. Sekalipun pekerjaan itu sangat berbahaya? Ya, hiwi, hiwi, hiwi. Aku harap saja kau takkan mengingkari janjimu itu. Kau pasti akan melihat buktinya kelak. Dan dengan ini pula terimalah rasa sesalku atas sikap serta perbuatanku yang kasar dua hari yang lalu. Kat Juhui tertawa girang mendengar pemuda yang keras kepala itu suwi juga minta maaf. Dikeluarkannya empat butir pil, dua butir kemudian diserahkan kepada pemuda itu seraya berkata. Kau pun terluka, maka aku berharap kau tidak lagi menolak untuk menelan pilku ini. Lalu ia menyerahkan pil obatnya sambil memasukkan dua butir ke dalam mulutnya sendiri. Tanpa sungkan-sungkan lagi kau kiam siu segera menerima pil duat tersebut dan ditelannya. Kat Sio Chia, katanya kemudian. Aku merasa heran melihat Hua Sio Hua Sio dari kuil Siaulim Sia agaknya sangat percaya kepada kata-katamu tadi. Apakah memang hubunganmu dengan partai Siaulim sangat terat? Karena aku tidak pernah berdusa terhadap siapapun. Tetapi betulkah isi dalam bungkusan itu batu mujizat banlian Chiwok Tem? Entahlah aku hanya harus menyerahkan bungkusan ini kepada seseorang. Bolehkah aku mengetahui siapa itu si seseorang? Hou Kiam Sio menggeleng-geleng kepalanya seraya berkata. Menyesal sekali aku tidak dapat memberitahukan itu dan karena aku harus lekas-lekas menjumpai orang itu, maka sekian saja dulu. Berkata demikian, ia segera memberi hormat dan membalikan tubuh untuk lekas-lekas berlalu dari situ. Hou Kiam Sio seru kat Jui. Jika kita berjumpa lagi, aku mengharap kau akan memenuhi janjimu. Tentu. Aku pasti takkan lupa sahut Hou Kiam Sio sambil berlari terus, tetapi tiba-tiba ia merandai ketika melihat di hadapannya menghadang dua orang. Mengapa demikian cepat tanya orang itu dengan sikapnya yang mengejek? Hou Kiam Sio mengertak giginya ketika mengenali kedua orang itu. Mereka adalah Tiokun dan Chiu Peng, si guru silat dari Puri Pedang. Para sekat Jui pun jadi merah pada melihat kedua orang itu. Hou Kiam Sio, katanya keras. Kau pergilah, aku akan menghadapi kedua orang ini. Tidak. Aku belum puas sebelum memberi bingkisan yang telah aku janjikan dua hari yang lalu. Sahut Hou Kiam Sio beringas. Menjilak metu, Tiokun mendengar kata-kata agak terkebur itu. Tetapi ia segera menghadapi Kak Jui dan sambil bersenyum ia lalu berkata, Piao Moi, dengan susah payah aku mencarimu dan akhirnya kita berjumpa juga. Tidak perlu kau mencari-cari aku lagi sahut Kat Jui Ketus. Piao Moi, aku diperintahkan oleh ayahku untuk memanggil kau pulang. Kat Sio Chia, selak Chiu Peng. Pao Chu, majikan Puri Pedang, ayah Tiokun, sangat gelisah karena Sio Chia tidak pulang. Piao Moi, semenjak ayah bundamu meninggal dunia, ayahku sudah merawat dan mendidikmu seperti ia merawat putri kandungnya sendiri. Ayahku tidak mau kau berkelana, lagi pula, jika kau mengikuti anjing ini, kau. Hei, siapa yang kau maksud dengan anjing itu? Bentak Hau Kiam Siu beringas. Kau. Ya, kau anjing teriak Tiokun kalap sambil menuding. Jangan tergesa dua, hari ini, kau tidak mungkin lolos lagi. Jahanam. Aku tunggu kedatanganmu di sana bentak Hau Kiam Siu sambil menunjuk ke suatu tempat tertentu. Kemudian dengan langkahnya yang lincah sekali ia berjalan pergi. Tiokun mengerutkan dahinya melihat perubahan lawannya. Namun sebentar saja ia sudah tertawa berkakak sambil menoleh kepada Kat Jui dan berkata, Piao Moi, aku minta kau pikir masak dua. Apakah kau mungkin sudah lupa bahwa selama tiga tahun kita selalu menikmati bulan Purnama Ber? Cukup Kat Jui memotong dengan tiba-tiba. Kat Siu Chia, jangan lupa bahwa kau adalah salah satu anggota Kiam Pao Chiu pengbantu memberi peringatan. Tutup mulutmu. Aku bukan lagi orang dari Puri Pedang Bentak Kat Jui. Sekalipun demikian, kata Chiu pengkeras. Kau tentu sudah mengetahui bagaimana akibatnya bagi orang atau orang-orang yang bermusuhan dengan Kiam Pao, bukan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tampak Sulaw Sat sudah datang di tempat itu. Belum lagi mereka berada dekat betul, Tio Kun sudah menegur dengan suaranya yang menggeledek. Mengapa tanpa izin kalian sudah lancang datang di sini? Apakah kalian pun bermusuhan dengan Kiam Pao? Chui Beng Loset, pemimpin dari keempat gadis berseragam hitam itu bersenyum dingin ditegur demikian kasarnya. Apakah kau kira dengan menyebut nama Puri Pedang kau dapat menggertak kami? Tanyanya kaku. Setelah berkata demikian, Chui Beng Loset tidak menunggu lagi. Tangannya ditarik yang kemudian didorong ke depan dengan keras sekali, dan hembusan angin serangannya yang sangat diandalinya itu berhasil membikin Tio Kun terhoyung jauh ke belakang. Boim Sin. Hang Chi yang tiba-tiba Chiu Peng berseru kaget. Tio Kun terkejut mendengar nama jurus itu. Mukanya jadi pucat pasi dan tanpa mengatakan apa-apa, ia segera mengambil langkah seribu. Chiu Peng tidak mau tinggalkan seorang diri saja. Ia pun segera meloncat. Namun terdengar ia menjerit seram sambil terjatuh bergulingan di tanah. Setelah berkelejat sekali, napasnya segera berhenti. Di atas tengkutnya tampak sebatang jerum Chui Hun Gintin Kat Jui sudah tertancap dalam sekali. Sementara Hou Kiam Siu yang sedang menunggu kedatangan Tio Kun jadi kaget sekali mendengar jeritan Chiu Peng tadi. Cepat ia meloncat menghampiri. Ia masih sempat melihat Tio Kun yang sedang melarikan diri menyelinap dan menghilang di semak melukar. Suloset mengawasi tajam ke arah Hou Kiam Siu yang sudah berdiri dekat Kat Jui. Apakah pemuda ini kekasihmu sekonyong-konyong Chui Beng Loset menanyakan Jui? Pertanyaan tanpa terdeng aling dua itu membuat para si gadis syikat jadi bersemu merah hingga bahna jengahnya ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tak usah kau gelisah, kata lagi Chui Beng Loset tenang. Kami tidak menghendaki jiwa maupun bungkusan dibawa olehnya itu. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayani ocehanmu sahut Kat Jui Ketus. Suloset segera bergerak untuk mengurung muda-mudi itu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara kerincingan. Serentak dengan itu tampak sebuah benda hitam melayang yang dengan cepat sekali sudah menancap di hadapan mereka. Tiat Chong Gin Leng seru Chui Beng Loset kaget. Hou Kiam Siu memperhatikan benda hitam itu. Ternyata yang tertancap di hadapannya itu adalah sebuah tongkat yang ujungnya digantungi serangkaian kerincingan. Mendengar disebutnya Tiat Chong Gin Leng, membuatnya teringat akan cerita si kakek cerdas, bahwa antara tokoh dua persilatan dari angkatan yang terlebih tua, Tiat Chong Gin Leng merupakan seorang pendekar wanita yang sangat ganjil. Ilmunya lebih lihai daripada ilmu Shaohun Mok Ye, guru keempat Suloset. Tiat Chong Gin Leng terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang selalu membela keadilan, ia tidak bisa berpeluk tangan saja jika melihat perbuatan-perbuatan yang sewenang dua. Ia jarang sekali tampak di kalangan Kang O dan namanya sudah lama lenyap dari kalangan tersebut. Sementara itu, Kat Jui dengan tenang dua saja menghampiri tongkat itu yang ternyata membawa sepucuk surat di ujung bagian bawahnya. Dicabutnya tongkat itu dan membaca suratnya. Chui Beng Loset mengawasi gadis itu dari bawah sehingga ke atas. Dengan paras cemas ia lalu menanya. Apakah Tiat Chong Gin Leng gurumu? Kat Jui mengangkat mukanya dan balas menatap orang yang menanyanya itu. Betul. Sekonyong-konyong saja Suloset jadi pucat ketakutan. Mereka sungguh tidak menduga orang yang dikerubuti oleh mereka tadi adalah murid Tiat Chong Gin Leng, si tongkat besi. Kerincingan perak yang berkepandaian lebih tinggi dari guru mereka sendiri. Perlahan-lahan mereka melangkah mundur, mundur untuk kemudian membalikan tubuh mereka dengan serentak dan mabur. Hou Kiam Siu pun menelan ludahnya mengetahui murid siapa gadis itu sebenarnya. Kat Shochia, katanya. Apa kata surat kegurumu itu? Aku diperintahkan untuk mengurus suatu urusan oleh guruku. Aku harus segera berangkat sahut Kat Jui agak sedih. Baiklah, aku pun tengah menjalankan permintaan seseorang untuk mengurus sesuatu. Aku hanya khawatir, Aaii, sudahlah berkata begitu, Kat Jui segera berjalan pergi. Hou Kiam Siu tidak mengatakan sesuatu. Ia mengalihkan pandangan ke timur, di mana tampak sinar redup kekuningan. Hai, seharusnya aku sudah tiba di kota tujuanku keluhnya perlahan. Ditanggalkan bajunya yang sudah tersobek kuku KWI Siu Popo, kemudian sambil mengenakan baju Chiupeng, ia meninggalkan tempat itu. Di hari kedua, di waktu senja baru ia tiba di kota Lemciang. Dengan bersembunyi-bunyi ia berhasil menyelundup ke dalam markas besar partai Hangbiepang, tetapi seorang wanita yang bertahilalat di pelipis kirinya tidak berhasil ia jumpai. Atas pengakuan seorang anggota partai itu yang dikompresnya mengatakan bahwa Chiupeng, putri pemimpin besar partai tersebut sudah lenyap pada lima tahun yang lalu. Dengan perasaan sangat kecewa, ia lalu meninggalkan markas besar itu untuk lekas-lekas memberi laporan tentang kegagalannya mencari Ciotin. Ketika sedang mendaki jalan pegunungan yang menuju ke puncak Kyat Yunhong, ia terpaksa harus mengelakkan diri dari orang-orang yang tengah berjalan turun dari atas puncak itu. Mereka semua sangat lesu. Hektometer, mereka sudah gagal lagi katanya dalam hati sambil bersembunyi di balik sebuah batu besar. Ia menunggu hingga orang-orang itu sudah tidak kelihatan lagi, baru ia melanjutkan perjalanannya mendaki terus ke atas. Ketika tiba di atas puncak, tiba-tiba ia merendek. Dalam waktu satu minggu semenjak ia meninggalkan tempat itu, suatu perubahan sudah terjadi. Tempat yang biasanya sepi dan tenang itu, kini sudah berserahkan dengan mayat-mayat, sedangkan Hou Kye Chong tidak tampak sama sekali. Melihat keadaan di situ, tidak dapat diragukan lagi bahwa suatu pertempuran telah terjadi. Tiba-tiba, Siaw Tei E, kau sudah kembali? Demikianlah terdengar suara Hou Kye Chong menegur entah dari mana. Toh aku. Kau di mana Seru Hou Kye Msyu sambil celingukan mencari? Di bawah tanah. Di dalam kamar rahasia di bawah tanah. Mengapa kau tidak keluar? Aku takut melihat cahaya matahari. Apakah kau yang membunuh mayat-mayat yang berserahkan di sini? Ya. Mereka binasa kena pengaruh irama maut tingkat dua. Bagaimana aku menjumpaimu? Kau pergi ke batu gunung yang besar di dekat bekas tempatku bersemayam. Pindahkan batu besar itu dan kau akan melihat satu mulut goa. Dengan melalui lorong goa tersebut, kau akan datang ke kamarku di bawah tanah ini. Hou Kye Msyu yang masih merasa cemas akan keselamatan toakonya, lekas-lekas menuruti petunjuk-petunjuk itu, dan betul saja ia akhirnya berada di satu kamar yang agak gelap. Ia berjalan keluar dari kamar itu untuk masuk ke kamar yang lain. Sekonyong-konyong ia kagum sekali menyaksikan suatu kamar batu di bawah tanah yang demikian indah dan komplit dengan segala perabotan yang dibutuhkan. Di atas meja batu tampak sebuah mutiara yang memancarkan sinar sehingga kamar itu jadi terang-benerang. Di atas sebuah pembaringan, tampak sesosok tubuh yang mengenakan pakaian serba hitam, menutupi mukanya dengan selembar kain hitam pula dengan rambutnya yang terurai, tengah rebah terlentang. Toako panggilnya sambil lekas-lekas menghampiri. Siau te-e, kau duduklah sahut Hou Kye Chong seraya berbangkit dan duduk. Ia mengawasi sia-o te-e-nya yang sudah duduk menghadapi pembaringannya dan melanjutkan. Bagaimana, apakah benda itu? Toako Hou Kiam Siu memotong. Menurut salah seorang anggota partai Hang Biepang, Cio TN katanya telah lenyap lima tahun yang lalu entah kemana. Ha? Dia lenyap? Mengapa? Tidak, tidak mungkin. Tersayat hati Hou Kiam Siu melihat sikap gugup toakonya itu. Ia dapat melihat jelas apa yang tengah berlangsung dalam jantung kakak angkatnya itu. Kau pegang saja benda itu, kata lagi Kou Kye Chong dengan suara agak gemetar. Serahkanlah kepada gadis itu jika di kemudian hari kau kebetulan menjumpainya. Ingat, ia sangat cantik, berusia kira-kira 23 tahun lebih, bertahil alat sebesar kacang kedelai di pelipis kirinya. Mungkin ia masih gadis dan mungkin juga ia sudah menikah. Namun, serahkanlah benda itu padanya. Baik, Toako. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Katakanlah. Apakah Toako mencintai gadis itu? Hou Kye Chong tertawa terkekeh sambil melepaskan pandangannya jauh ke depan. Aku tidak bermaksud memburukan nama gadis itu, tetapi dengan sesungguhnya dialah yang mengejar dua aku. Namun sayang, aku tidak bisa memenuhi dendam cintanya itu. Mengapa? Dia menjumpai aku setelah hatiku dimiliki oleh gadis lain. Lalu? Lalu ia bersumpah untuk tidak kawin dengan siapapun. Untuk membalas juga kasih murninya yang tidak mungkin aku penuhi itu, aku pun telah berjanji untuk menyelidiki kematian ayah bundanya, aku berjanji akan menjumpainya jika aku sudah berhasil. Tetapi, bukankah Ciotin Putri Tunggal Pemimpin Besar Partai Hongbiepang? Yang aku maksudialah ibu dan ayah angkatnya. Hai, aku hanya bisa hidup 82 hari lagi. Saja, maka dalam jangka waktu 10 hari yang mendatang ini, aku harus menyalurkan seluruh tenaga saktiku padamu. Usaha itu hanya mempercepat kematian to aku saja. Tanda petik. Siaw Teh E. Aku hanya dapat hidup 82 hari lagi saja, kelemahan tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Akhirnya, aku tohakan mati juga sekalipun tidak menyalurkan tenagaku. Lagipula, jika kau menulak, kau hanya menjadi mangsa lawan-lawanku dan menyulitkan idaman hatiku saja. Hou Kiam Siu terdiam seketika. Ia menginsyafi, betapa keras pun ia menulak, toh akonya itu pasti akan memaksanya juga. Maka dengan terpaksa ia lalu berkata, demi kelancaran urusan yang harus aku selesaikan, aku terpaksa menerima juga tawaran toh aku itu. Bagus. Nah, marilah dengar kisahku. Pernahkah kau mendengar nama Sam Kiat Sian Seng atau si mahasiswa dengan tiga keistimewaan? Belum. Sam Kiat Sian Seng adalah aku sendiri. Oh, toh aku sendiri? Apa itu tiga keistimewaan toh aku? Aku memperoleh julukan itu karena pedangku, kimku dan wajahku yang tampan. Pedangku dapat berkelebat dengan pesat sekali. Kimku dapat mengeluarkan suara aneh dan melenyapkan sukma pendengarnya. Sedangkan wajahku yang tampan dapat membuat banyak gadis tergila-gila padaku. Mengapa toh aku kini menutupi wajah yang tampan itu? Dengan suara berat Hou Kye Chong tertawa sejenak dan melanjutkan. Aku pernah menggemparkan kalangan persilatan dengan tiga keistimewaanku itu. Pada suatu hari aku berkenalan dengan seorang gadis cantik jelita. Perkenalan itu berlanjut menjadi cinta kasih yang mendalam sekali sehingga aku dan gadis itu bersumpah untuk sehidup semati. Cintaku bergelora dan terciptalah sebuah lagu yang aku beri judul Kasih Nan Kokoh. Tiap malam, setelah suasana menjadi sunyi senyap, aku lalu mementil Kimku untuk menghibur kekasihku dengan lagu itu. Tetapi, malah petaka dalam bentuk seorang pria tiba. Tiba menimpa. Pria itu memaksa ingin merebut gadis itu? Betul. Tetapi cinta gadis itu demikian kokohnya sehingga betapapun kerasnya badai mengamuk, gadis itu tetap menyintai Sam Kiat Sian Seng. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa seseorang dari luar kamar di bawah tanah itu. Siaw Te'e, bisik Hou Kye Chong. Kau tunggu di sini, aku harus menyelidiki orang itu. Berkata begitu, ia segera meloncat dari pembaringannya dan memburu keluar. Tidak lama kemudian ia sudah balik lagi dan berkata, Ini adalah untuk pertama kalinya seseorang berhasil mendaki puncak ini tanpa aku dapat melihatnya. Orang itu betul-betul luar biasa ilmunya. Mengapa tuh aku tidak mengusir orang itu dengan suara Kim? Aku kira irama maut tidak mungkin bisa berbuat banyak terhadap seseorang serupa dia itu. Sudahlah, mari dengar kelanjutan daripada kisahku tadi. Pada suatu hari V.I. Pada suatu hari, Hou Kye Chong telah diundang makan oleh suheng gadis pujaan hatinya. Di atas meja makan itu juga Hou Kye Chong roboh tidak sadarkan dirinya. Ternyata ia telah diberikan hidangan yang mengandung racun yang merusak tubuh dan nyawanya dengan secara lambat. Pria keji itu tidak bertindak setengah-tengah. Di seretnya tubuh Hou Kye Chong yang sudah tidak berdaya itu, yang kemudian dilemparnya ke dalam sebuah lembah yang dalam. Namun, aja Hou Kye Chong ternyata belum sampai, karena di dalam lembah itu, ia beruntung menemui sejilid kitab sakti yang berjudul Hiantian Kun Keng, sebuah tolpil lobat mujizat dan sebuah Kim berikut kitab pelajaran untuk memainkan alat tetabuhan tersebut. Sebuah tolpil lobat telah habis dan berhasil menyembuhkan peracunan di dalam tubuhnya. Dengan tekun dipelajarinya kitab Hiantian Kun Keng sehingga ia akhirnya memiliki suatu ilmu yang dasyat sekali. Kitab pelajaran mementil Kim pun telah dipelajarinya dengan seksama sehingga ia dapat memainkan alat tetabuannya itu menurut kehendak hatinya, ialah melenyapkan tenaga dan semangat atau mengembirakan, merayu atau menyayat hati pendengarnya. Pil obat mujizat telah menyembuhkan peracunan dalam tubuhnya, tetapi obat itu tidak berhasil memulihkan wajah yang kini tampak seperti iblis dan membangkitkan perasaan jijik kepada yang melihatnya. Pada suatu hari, karena tidak berani menjumpai kekasihnya dengan wajahnya yang seperti setan jahat itu, Hou Kye Chong tanpa terasa berjalan ke tempat di mana ia dan kekasihnya itu sering menikmati kebahagiaan bersama. Setibanya di tempat itu, ia jadi terkejut sekali dapat melihat dari seberang jurang, dengan pandangan kosong, kekasihnya sedang berjalan menuju ke tepi jurang itu. Cepat-cepat ia mengeluarkan kimnya yang segera dipentilnya. Suatu lagu yang merayu terdengar, ialah lagu ciptaannya sendiri, Cinta Nan Kokoh. Si gadis tiba-tiba jadi sadar akan perbuatannya yang dekat itulah menoleh jauh ke seberang jurang. Air matanya jatuh berlinang, karena seketika ia mengetahui bahwa Hou Kye Chong atau Sam Kiat Sian Seng belum mati. Demikianlah, Hou Kye Chong meneruskan dengan ucapannya sendiri. Semenjak malam itu, Kim Ku ini tidak pernah tidak terdengar, dan si gadis pun tidak pernah tidak muncul di teras vilanya untuk mendengar rayuanku selama 10 tahun. Sambil menunjang dagu dengan kedua tangannya Hou Kyeom Siu mendengar terus kisah yang menyedihkan itu. Toh aku, katanya apakah tidak ada obat untuk menolong wajahmu itu? Mungkin ada, tetapi karena terikat di suatu tempat untuk memainkan alat tetabuhanku ini, maka aku tidak lagi berkesempatan untuk mencari obat tersebut. Tetapi, Kera, Toh aku membalas cinta gadis itu rasanya agak kurang bijaksana. Mengapa kau mengatakan demikian? Mengapa kau tidak segera menjumpai saja gadis itu? Aku tidak bisa menjumpai gadis itu dengan wajahku yang sekarang ini. Apakah wajah Toh aku itu demikian jeleknya sehingga tampak betul-betul seperti setan? Bahkan lebih dari itu. Aku tidak percaya. Hou Kyecong tertawa berkakakan mendengar kata-kata siya obte-nya itu. Jadi kau mau membuktikan sendiri tanyanya? Ya, baiklah. Aku harap saja kau tidak meloncat sahut Hou Kyecong dan betul-betul ia segera menyingkap kain hitam yang menutupi mukanya itu. Siaw Teh, kau lihatlah. Suatu rasa yang seolah-olah segumpalan es menggelinding di punggung, dirasakan oleh Hou Kyeom Siu. Diluar kehendaknya sendiri, mendadak kedua kakinya terangkat dan melangkah mundur. Seumur hidupnya belum pernah ia melihat muka yang begitu jelek serta seramnya, muka yang hanya ketinggalan kedua mata, dua lubang hidung dan satu mulut dengan gigi dua menonjol keluar. Karena bibir yang menutupi itu semua sudah membusuk untuk kemudian terlepas sama sekali dari tempatnya, sumbing. Toh aku teriaknya dengan matah, terbelalak. Wajah Hou Kyecong yang seram itu sekonyong-konyong meringis, dari kedua kelopak matanya tampak mengucur air dengan dras sekali. Kepalanya digelengkan dan tertutuplah mukanya yang sudah tidak keruan itu. Bagaimana pendapatmu, apakah aku bisa menjumpai gadis itu dengan wajah serupa ini tanyanya sedih? Tidak. Toh aku tidak bisa menjumpai gadis itu sahut Hou Kyeom Siu yang masih berdebar-debar. Aku mengetahui bahwa cinta itu buta dan tidak menghiraukan paras cantik atau wajah tampan, Namun jika gadis itu melihat wajah Toh aku ini, ia akan mati mendadak. Hei, 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 kau sudah mengetahui kisahku dan melihat juga wajahku ini. Baiklah, sekarang aku akan mulai mengajarimu ilmu-ilmu yang menjadi pusak aku. Kau berbakat dan cerdas, maka dalam waktu 10 hari saja, kau mungkin akan berhasil menyelesaikan pelajaran dua itu. Ayolah, kita mengisi perut dulu. Berkata demikian, Hou Kye Chong segera mengajak Hou Kyeom Siu ke ruangan belakang untuk bersantap. Beberapa saat kemudian, mereka sudah kembali lagi ke dalam kamar semula. Hou Kye Chong segera mengeluarkan kimnya seraya berkata, Pertama dua, aku akan mengajarimu bagaimana mementil kim gaib ini. Ada pun jenis irama yang akan kau pelajari terdiri dari tiga bagian. Jenis pertama ialah merayu. Jenis kedua, melenyapkan tenaga serta sukma. Dan jenis ketiga adalah jenis yang terdasyat ialah, mencabut nyawa. Mengapa si pemain kim gaib itu sendiri tidak turut terbawa oleh pengaruh irama maut yang mematikan itu tanya Hou Kyeom Siu heran. Karena begitu kau mementil senar kim gaib ini, pada saat itu juga telinga maupun seluruh aurat syarafmu mulai dilatih untuk menerima kegaiban dua yang terkandung dalam suara yang dipancarkan oleh pentilan-pentilanmu itu sahut Hou Kye Chong sambil mengeluarkan dua jilid kitab. Satu kitab pelajaran kim dan satunya lagi kitab Hyantian Kun Keng. Demikianlah, mulai malam itu, Hou Kyeom Siu telah menerima pelajaran dua memainkan alat tetabuhan yang aneh itu. Tiga hari telah lalu dan teknik mementil kim seluruhnya sudah dikuasai dengan baik olehnya. Dengan perasaan sangat puas, Hou Kye Chong lalu mengajari ilmu-ilmu yang tertera dalam kitab Hyantian Kun Keng, dari ilmu bersilat dengan tangan kosong hingga ilmu bersilat dengan menggunakan senjata tajam. Bagaimana menangkis serangan lawan dengan serangan pula dan bagaimana setelah menyerang dan lekas-lekas mengambil langkah seribu. Dan semua itu, karena sudah mempunyai suatu dasar kuat dari gemblengan dua keras si kakek cerdas, dapat dipahami oleh Hou Kyeom Siu dalam waktu enam hari saja. Pada hari yang ke-10, Hou Kyeom Siu diberi istirahat. Tetapi keesokan harinya, ia diperintahkan untuk kerbah terlentang di tanah sambil mengangkat telapak tangannya ke atas, kemudian dengan gerakan yang indah sekali, Hou Kye Chong mencelat ke atas untuk kemudian meletakkan kedua tangannya di atas telapak tangan Xiaotei-nya itu. Dengan keras seperti orang main akrobat itulah, Sam Kiat Sian Seng menyalurkan seluruh tenaga saktinya. Beberapa saat lagi telah lalu, kemudian tampak tubuh Hou Kye Chong terkulai ke depan dan roboh di tanah. Dengan susah payah ia lalu duduk bersilah. Hou Kyeom Siu dapat melihat itu semua, namun ia pun harus lekas-lekas bersemedi untuk membetulkan jalan napasnya yang juga memburu seperti Toh Ako-nya itu. Baru tidak lama kemudian ia berkata, Toh Ako, beritahukanlah tugas yang harus aku laksanakan. Hou Kye Chong menarik napas dalam dua yang lalu disemburkan lagi keluar dan berkata, Ya, sudah tiba saatnya untuk kau pergi melaksanakan urusanku itu. Pertama, kau harus pergi mencari Chiyotin Shochia dan serahkan bungkusanku. Ia berhenti sebentar untuk mengambil napas sambil mengawasi Hou Kyeom Siu dan melanjutkan. Kedua, dalam waktu dua bulan ini, kau harus membawa batok kepala Tau Kun ke sini. Tau Kun? Siapa dia itu? Oh, aku lupa memberitahukan padamu tentang Tau Kun kemarin. Dia adalah murid pertama Tiarmolem, majikan puri Kiyampau. Dia selalu berbuat sewenang dua di kalangan bulim dan dia juga yang telah menganiayaku dengan racun sehingga aku kini betul-betul bukan manusia lagi, setan. Siapa nama gadis buah hati Tau Ako itu? Gadis hayalanku itu bernama Tio Shochia, putri majikan Kiyampau dan dia sudah tidak beribu lagi. Baiklah, aku berjanji untuk melaksanakan dua urusan itu. Satu urusan lagi yang tidak kalah pentingnya dengan kedua urusan yang telah aku katakan tadi. Katakanlah, aku sudah berjanji, dan aku merasa yakin dapat memenuhi kehendak Tau Ako itu. Bagus. Nah, dengarlah baik-baik. Tugasmu yang ketiga adalah, kau harus menyamar sebagai aku, mengambil alih kedudukanku, Ho Kye Chong, dan menyintai terus Tio Shong Go. Haa, ya, pendeknya kau harus menjelma sebagai aku dan menyintai Tio Shong Go seperti telah aku lakukan dulu. Bukan main tersentak hati kau Kyeom Siu mendengar tugas yang ketiga itu. Ia sudah diberitahukan bahwa Tio Shong Go adalah seorang gadis yang cantik jelita, tetapi, apakah karena kecantikan gadis itu ia lalu bisa mencintai gadis itu? Tidak sahutnya tegas. Tidak apa. Aku, meskipun terpaksa, telah menerima juga seluruh tenaga sakti Tau Ako, itu saja sudah merupakan suatu yang menindih berat di atas kedua bahuku, maka aku tidak dapat melaksanakan urusan yang ketiga ini. Mengapa Tau Ako telah memberitahukan bahwa wajahku sama benar dengan wajah Tau Ako, tetapi, lambat laun Tio Shong Go pasti akan mengetahui bahwa aku adalah Kho Kye Chong Gadungan. Di samping itu semua, cinta itu suci, tidak dapat dipaksa, ditukar atau dijual belikan. Kho Kye Chong tidak lantas mengatakan apa, ditatapnya Kho Kyeom Siu sejenak. Kemudian dengan tiba-tiba saja digerakkan tangannya untuk menghunus pisau belati di pinggangnya dan berkata keras. Jadi kau tidak sudi menolong aku? Tau Ako. Aku bukan tidak sudi menolong, tetapi. Siau Te'e, tekatmu itu memaksa aku memperpendek umurku sendiri kata Kho Kye Chong Getas. Serentak dengan itu, tangannya yang sudah menggenggam belati terangkat ke atas. Tetapi tiba-tiba ia roboh tertelentang diterkam oleh Kho Kyeom Siu yang berhasil menahan turunnya belati itu. Tau Ako. Jangan teruskan tekatmu ini teriaknya terkejut. Terdengar isak tangis yang disusul dengan terlepasnya belati dari tangan Kho Kye Chong. Siau Te'e, katanya perlahan. Katakanlah kau mau juga melakukan permintaanku tadi? Aku, aku akan melakukan itu sahut Kho Kyeom Siu terharu. Bagus. Aku akan mati dengan perasaan puas. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pergilah ke puncak di seberang puncak Khiat Yung Hang ini untuk menjumpai Tio Siuong Go. Aturlah cerita demikian rupa sehingga ia percaya bahwa yang datang menjumpainya adalah Kho Kye Chong, kekasihnya. Dan setelah kau berhasil mengambil batok kepala Tau Kun, bawalah gadis Siti itu ke atas puncak ini. Aku, aku ingin sekali melihat parasnya satu kali saja lagi sebelum aku meninggal dunia. Dengan tubuhnya yang menggetar karena menahan sedihnya, Kho Kye Chong lalu menyerahkan Kim Gaib dan berkata lagi. Mulai saat ini, alat tetabuhanku ini menjadi milikmu. Berusahalah sedapat mungkin sehingga kau betul-betul menjelma menjadi Kho Kye Chong, atau Sam Kyiat Sian Seng. Kho Kyeom Siu menerima Kim yang telah diangsurkan itu. Ia memberi hormat dan segera meninggalkan tempat itu. Sambil menuruni jalan puncak itu, ia mengulangi pesan dua yang baru saja diterimanya yalah. Satu menyerahkan suatu benda kepada Chiyotin, putri pemimpin besar partai Hang Biepang. Dua, mencintai Tio Siok Ngeo, putri si majikan Puri Kiam Pao, kakak perempuan Tio Kun. Dan mengajak si gadis si Tio ke puncak Kiat Yun Hong. 3. Memenggal kepala Tau Kun dan membawa juga batok kepala orang Shita Wittu ke puncak yang sama. Pesan atau tugas nomor dua dan tiga harus sudah diselesaikan dalam waktu dua bulan, karena Kho Kye Chong hanya masih bisa hidup tidak lebih daripada 70 hari lagi. Kim Gaib yang dibawanya telah menyambung asmara sepasang merpati selama 10 tahun, dan alat tetabuhan itu akan digunakan olehnya untuk menyamar sebagai Kho Kye Chong dan mencintai Tio Siok Ngeo. Jika semua tiga tugas itu telah dikerjakan, maka dengan pedang buntung yang tergantung di pinggangnya kini, ia akan pulang ke daerah Sietian Bok San untuk mencari gurunya, Go Wietu, yang telah berjanji untuk memberitahukan segala sesuatu tentang hal ihwalnya dan semua musuh-musuh besarnya. Tanpa terasa, dengan cepat saja ia sudah tiba di kaki puncak. Seketika digerakkan kedua kakinya untuk menuju langsung ke seberang puncak Kiat Yun Hong, sambil mengasah otaknya dan menyiapkan kata-kata yang sekiranya dapat meyakinkan Tio Siok Ngeo bahwa ia adalah Siam Kiat Sian Seng Kho Kye Chong. Bulan Sabit yang seperti alis lentik seorang gadis cantik, tergantung di langit biru yang bertaburan beribu bintang dengan cahayanya yang redup. Beberapa saat menjelang tengah malam, maka tibalah Kho Kiam Siu di atas puncak yang ditujunya itu. Dari kejauhan, di atas teras sebuah vila, samar-samar ia dapat melihat bahwa seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih tengah berdiri menantikan sesuatu. Ya ia memang sedang menantikan pentilan senar Kim Gaib yang akan membawakan lagu. Kasih nan kokoh dari puncak di seberang. Mungkin dia inilah yang sedang aku cari katanya dalam hati dengan perasaan bergebar. Untuk mengelakkan perhatian orang, ia segera membelokan langkahnya untuk menghampiri gadis itu dari samping vila. Ternyata vila tersebut sangat besar serta indah. Taman bunga berada di sekitarnya dan teras di mana si gadis itu sedang berdiri menantikan rayuan Kim Gaib adalah bagian belakang dari vila itu. Dengan gaya yang indah sekali, tembok yang melingkari vila tersebut berhasil diloncatinya. Begitu kedua kakinya menyentuh lantai dalam taman itu, ia segera menyelingap kebalik sebuah pohon, dari mana ia lalu memperhatikan gadis yang sedang berdiri menghadapi puncak kiat Yun Hong. Hei, siapa kau? Mengapa mencuri masuk ke dalam taman ini? Demikianlah terdengar suara teguran lantang dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat seorang nenek yang sudah berusia sangat lanjut tengah berdiri di situ. Karena gugupnya, ia tiba-tiba membuka mulutnya dan balik menanya, siapa popo sendiri? Hektometer, aku menanya kau siya. Si nenek tidak melanjutkan kata-katanya itu. Parasnya yang sudah keriput itu menunjukkan dengan jelas sekali bahwa ia terkejut bukan main melihat wajah tamunya yang tidak diundang itu. Beberapa saat kemudian, baru ia berkata lagi dengan suara menggetar. Setankah kau? Popo keliru sahut Hou Kiam Siu sambil berusaha menekan kecemasannya. Aku sem kiat sian seng Hou Kie Chong. Haa-haa-haa. Kau Hou? Hanya kata-kata itu saja masih dapat keluar dari mulut nenek itu, yang tiba-tiba roboh terjengkang ke belakang, pingsan. Suara terbantingnya tubuh si nenek ternyata dapat didengar oleh si gadis. Ia menoleh dan, Ibu, mengapa kau teriaknya kaget sambil menghampiri nenek itu dan tidak? Menghiraukan Hou Kiam Siu sama sekali. Mendadak rasa sangsi timbul dalam menak Hou Kiam Siu mendengar gadis itu memanggil ibu kepada nenek itu. Karena ia masih ingat benar Hou Kie Chong mengatakan bahwa Tio Siu Ngo sudah tidak beribu lagi. Karena masih merasa ragu jika gadis itu adalah gadis yang sedang dicarinya, maka dicobanya dengan membacakan sanjak dari lagu Kasih Nan Kokoh. Kasih kita yang suci murni, hanya berakhir bila kita mati. Maka janganlah dikau bersedih hati, karena kita pasti bersatu pada suatu hari. Gadis itu tiba-tiba mengangkat mukanya dan menatap wajah si pembaca sanjak itu. Matanya terbuka lebar-lebar dan tidak berkesip. Hou Kiam Siu masih belum merasa yakin. Seketika ditekuk kedua lututnya dan duduk bersilah sambil meletakkan kim gaibnya di atas pangkuannya dan terdengarlah rayuan Kasih Nan Kokoh, yang tiap-tiap jam 12.30 malam terpancarlah dari puncak kiat Yun Hong, selama 10 tahun tanpa kecuali cuaca baik ataupun badai mengamuk. Congkul, ratap gadis itu penuh haru. Akhir, akhirnya kau datang juga. Jantung Hou Kiam Siu memukul dengan keras sekali. Ia harus mengakui bahwa memang gadis itu, yang bukan lain daripada Tio Siu Ngo, cantik luar biasa. Tidak, tidak Tio Siu Ngo berteriak sambil mengawasi dengan pandangannya yang liar. Tidak aku-aku tengah bermimpi. Ngo Moib, kau tidak bermimpi. Aku, Sam Kiat Sian Seng Hou Kie Cong telah datang, sahut Hou Kiam Siu yang sudah mulai menjalankan perannya. Jantungnya seolah-olah ingin meledak ketika melihat gadis buah hati Toa Konya itu berjalan menghampirinya. Tio Siu Ngo tidak mendekati terus. Ia berdiri lebih kurang dua meter di hadapan Hou Kiam Siu sambil menggigit jarinya sendiri untuk membuktikan bahwa ia betul-betul tidak sedang bermimpi. Teriakan tertahan terdengar dan tampak parasnya tiba-tiba terhias oeha suatu rasa yang meluap dua. Aku tidak bermimpi teriaknya keras. Congkel, aku sudah menanti sepuluh tahun dan akhirnya kau datang juga. Anak, jangan terlalu dekat padanya. Dia, dia bukan manusia tetapi setan tiba-tiba terdengar suara si nenek yang sudah siuman dan tengah berdiri di belakang Tio Siu Ngo. Tidak, dia ini bukan setan bantah si gadis. Lagi pula, aku, aku masih tetap menyintainya sekalipun diakini sudah menjadi setan. Si nenek menarik tangan Tio Siu Ngo dan membuat dirinya tampil ke muka seraya berkata, Hei, kau. Waktu masih hidup kau mencintai gadis ini, sekarang kau sudah jadi setan, maka. Janganlah mengganggunya lagi. Kau telah mengubur kebahagiaannya dan aku hanya minta kau memain terus kim itu. Anak, ayuh kita masuk. Tidak. Aku minta ibu jangan mencegah kebahagiaanku. Ibu masuklah ke dalam vila dan biarkan aku seorang diri di sini. Aneh, si nenek yang tadinya demikian galak, tiba-tiba menuruti saja permintaan gadis itu. Dengan muka masam ia segera berjalan masuk ke dalam vila. Gau moib, kata Hou Kiam Siu melihat si nenek sudah pergi. Apakah dia itu ibu mu Tio Siu Ngo bersenyum manis? Ya, sahut lembut, boleh juga dikatakan demikian. Selama sepuluh tahun ia selalu mendampingi aku. Ia bernama Tian Giyok Siu, pengasuh dan ibuku juga lalu ia berjalan. Mendekati dan merangkul Hou Kiam Siu yang terpaksa harus balas merangkul juga demi perannya sebagai Hou Kie Chong. Congkul, aku telah menantikanmu selama sepuluh tahun. Keadaanku tidak berubah, aku masih mencintaimu, kata lagi si gadis dengan merdu dan merayu. Hou Kiam Siu tidak mengatakan apa-apa. Suatu perasaan yang entah perasaan apa tengah berkecamuah hebat dalam pembuluh darahnya. Aku ingin menyertaimu, sekalipun kau sudah menjadi setan. Gau Mui, aku bukan setan. Aku masih hidup seperti kau sendiri. Tidak, kau berdusta. Mengapa kau mengatakan demikian? Mukamu, mukamu tidak rusak. Tanda petik. Semula memang mukaku rusak, tetapi aku beruntung telah memperoleh suatu obat mujizat sehingga wajahku pulih sebagaimana biasa. Kau tidak bermimpi, ini semua adalah kenyataan. Tio Siu Ngo melepaskan tusuk kondenya sambil mengajak Hou Kiam Siu duduk di bawah teras dan berkata lagi. Congko, masih ingatkah kau akan tusuk konde ini? Aku, aku masih ingat. Selama 10 tahun tusuk konde pemberianmu ini tidak pernah terlepas dariku. Di waktu malam kau menghibur aku dengan Kim Gaibmu, sedangkan di waktu siang hari tusuk konde inilah yang menyertai aku. Aku hidup dalam kenangan, dengan harapan pada suatu waktu kita bisa berjumpa lagi dan ternyata idam dua anhatiku itu terpenuhi kini. Berkata begitu, Tio Siu Ngo lalu meneliti wajah Hou Kiam Siu Sambi mengusap dua pipi pemuda itu, seolah-olah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak bermimpi. Hai, tiba-tiba serunya. Tuhan itu memang adil. Dia telah mendengar doaku dan mengawulkannya. Dia telah mengembalikan kau padaku. Gaumoi. Tuhan itu selalu adil. Aku mengharap kau tidak meninggalkan aku lagi, tidak, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tetapi, keberuntungan ini terjadi dengan mendadak sekali aku mencurigai jika semua ini. Betul-betul kenyataan. Aku merasa khawatir jika kau mendadak lenyap lagi, tanpa kau, penghidupan ini tiada artinya. Kegelisahan terhias di wajah Hou Kiam Siu. Ia mengetahui betul bahwa ia sedang menipu seorang gadis yang suci murni. Hati nuraninya tidak mengijankannya untuk terus bersikap pura dua seperti itu, namun jika ia mengatakan siapa dia sebenarnya, bukankah itu hanya membuat rencana Hou Kie Cong berantakan saja? Congkel, kata lagi Tio Siu Ngo. Selama sepuluh tahun ini kau telah bersikap kejam sekali terhadapku. Kejam? Ya, tiap-tiap malam kau hanya merayuku dengan lagumu, kasihnan kokoh saja tanpa memperlihatkan dirimu selama sepuluh tahun dan membuat aku hidup dalam hayalanku sendiri. Apakah itu tidak kejam? Gau Mui, kau salah paham. Aku tidak menjumpaimu karena harus berlatih ilmu silap dan berusaha memulihkan wajahku agar aku dapat lekas-lekas menjumpaimu lagi. Tio Siu Ngo tiba-tiba merangkul lagi pemuda itu. Dengan suara agak menyesal ia lalu berkata, Oh, aku salah paham. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kau harus melakukan itu semua demi kepentingan kita bersama. Dengan perasaan berat dan agak berdosa Hou Kie Msyu harus manda saja dilanda lahar letusan gunung asmara yang tiba-tiba meledak itu. Gau Mui, katanya gugup. Aku harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Meninggalkan aku tanya Tio Siu Ngo terkejut. Ya, kita terpaksa harus berpisah untuk waktu yang singkat. Hendak kemanakah Congko? Aku telah menyanggupi untuk menyelesaikan suatu urusan atas nama seseorang. Atas nama siapa? Penolongku. Seorang yang telah berhasil memulihkan wajahku yang asli ini. Bolehkah aku mengetahui urusan yang harus diselesaikan itu? Aku akan memberitahukan kelak di kemudian hari. Tetapi, mungkin kau takkan kembali. Aku pasti kembali. Mungkin sebelum dua bulan aku sudah berada di sini lagi. Tidak, aku tetap masih merasa khawatir. Aku mau ikut. Gau Mui, urusan ini adalah urusan yang sangat rahasia. Berbahayakah? Hou Kiam Siu berpikir sejenak. Ia mengetahui bahwa Tio Siu Ngo sangat khawatir akan keselamatan dirinya. Maka ia lalu berkata untuk membesarkan hati gadis itu, tidak, tidak membahayakan sama sekali. Tio Siu Ngo melepaskan pelukannya sambil menatap wajah kekasihnya itu. Sinar matanya demikian tajam sehingga tampak ia seolah-olah ingin merekam wajah itu ke dalam otaknya. Kau pergilah, Congko, bisiknya parau. Dan jangan kau mengingkari janjimu sendiri. Aku pasti kembali. Berkata demikian, Hou Kiam Siu segera menjejak kakinya dan terapunglah tubuhnya melalui tembok taman itu. Tetapi baru saja ia hendak berjalan keluar, tiba-tiba tampak si nenek mendatangi seraya berkata. Hei, kau. Nanti dulu. Hou Kiam Siu lekas-lekas memberi hormat dan berkata, Popo, kita sudah berjumpa lagi. Siapakah sebenarnya? Tanya nenek itu ketus. Aku Hou Kie Cong alias Sam Kiat Sian Seng. Kau berdusta. Mengapa Popo mengatakan demikian? Sekalipun wajahmu sama benar dengan wajah Hou Kie Cong, tetapi aku dapat melihat bahwa dia lebih tua beberapa tahun darimu. Di samping itu dia sudah diberi makanan beracun sehingga mukanya jadi jelek sekali dan dilemparkan ke dalam jurang dan Sebelum itu, mukanya pun telah disayat goresan-goresan pedang maka diakini pasti lebih banyak mirip sepetan daripada seorang pemuda ganteng sepertimu. Betul. Memang wajahku semula jelek sekali, tetapi cukup. Jika kau berkeras ingin juga memaksa aku mempercayai kata-katamu itu, baik aku akan percaya juga. Tetapi jawablah terlebih dulu satu pertanyaanku. Popo katakanlah. Mengapa kau tidak mengetahui aku ini siapa tatkala kau menjumpai aku di taman tadi? Hou Kie Cong siu jadi kebuahkan ditanya demikian. Celaka katanya dalam hati. Nenek ini ternyata tahu segala duanya. Ayolah, jawab pertanyaanku itu si nenek mendesak. Hou Kie Cong siu masih terbengong dan tidak bisa menjawab. Ya, kau sudah berhasil menipu siu Ngo, tetapi janganlah kau mau juga menipu aku. Cobalah ceritakan padaku siapakah sebenarnya dan mengapa kau menyamar sebagai. Hou Kie Cong. Aku akan menjawab pertanyaan Popo itu. Tetapi apakah Popo menyayang siu Ngo? Akhirnya Hou Kiam Siu berkata. Hii, hii, hii. Kau betul-betul seorang pemuda yang keras kepala. Tentu saja aku menyayang gadis itu. Bahkan aku perlakukan dia sebagai putri kandungku sendiri. Aku sebetulnya bermaksud membuka kedokmu tadi, tetapi, jika aku teruskan juga tekatku aku hanya menghancurkan hati gadis itu saja. Baik, aku mengaku, aku memang bukan Hou Kie Cong. Aku Hou Kiam Siu telah menyamar atas permintaan Hou Kie Cong sendiri. Dia masih hidup. Ya, jika tidak, mana mungkin rayuan dua senarki masih bisa terdengar hingga saat ini? Mengapa dia tidak datang sendiri? Dia tidak berani menjumpai Siu Ngo dengan wajahnya yang sudah tidak keruan itu. Mengapa? Dia khawatir cinta Siu Ngo akan membuyar melihat wajahnya yang seperti setan jahat itu. Oh dia keliru. Siu Ngo mencintainya tanpa menghiraukan apakah ia tampan atau jelek. Tetapi, selain wajahnya jelek sekali, Hou Kie Cong pun hanya bisa hidup 70 hari lagi saja. Aku kurang paham akan ucapanmu itu. 10 tahun yang lalu, Hou Kie Cong telah diberi hidangan beracun yang bekerja secara lambat. Meskipun ia telah memperoleh suatu mujizat, namun ia tidak mampu memunahkan racun yang dasyat itu, maka ia telah mengatur segala sesuatu demi kebahagiaan Siu Ngo. Dia telah meminta padaku untuk menyamar sebagai dirinya dan menyintai terus Siu Ngo. Eh, em, memang wajahmu mirip benar dengan wajah Hou Kie Cong. Pernah apakah kau? Dengan dia itu? Dia atau aku ku? Kakak sekandung. Bukan. Kita sudah mengangkat saudara. Si nenek, Tian Giyok Siu, mengangguk-anggukan kepalanya. Sikap maupun nada suaranya yang kaku tiba-tiba berubah lunak setelah mendengar keterangan Hou Kiam Siu itu. Hendak kemanakah kau sekarang? Tanyanya kemudian. Aku minta Popo tidak membuka rahasiaku ini kepada siapapun. Aku harus menjumpai seseorang untuk menyelesaikan permintaan Toa Koku itu, dan berusaha agar dapat kembali lagi ke sini selekas mungkin. Urusan apa yang harus kau selesaikan itu? Hou Kiam Siu berpikir sebentar. Ketika merasa tidak salahnya untuk memberitahukan juga pada Tian Giyok Siu akan tugas yang harus diselesaikannya itu, ia lalu berkata. Aku harus pergi ke Puri Kiam Pao untuk membunuh Tau Kun dan membawa batok kepalanya orang si Tau itu kehadapan Hou Kie Cong. Aai, tugasmu itu sangat berbahaya dan tidak mungkin dilakukan seru Tian Giyok Siu terperanjat. Mengapa tidak mungkin? Puri Kiam Pao dijaga oleh banyak orang yang berkepandayan tinggi sekali. Tahukah kau betapa hebat kepandayan Tiarmulem, si majikan Puri tersebut? Hou Kiam Siu mengjeleng kepalanya. Tidak, dan aku tidak peduli sahutnya tegas. Hai Tiarmulem adalah seorang ahli pedang yang tiada taranya. Sedangkan Tau Kun, murid kesayangannya telah berhasil memiliki kira-kira 80% ilmu-ilmu gurunya. Aku bukan menakut 2BI, tetapi mungkin kau akan gagal dalam tugasmu ini. Hou Kiam Siu diam-diam mengertak giginya. Tetapi tanpa gentar ia lalu menanya lagi. Bagaimana dengan kepandayan Tiwukun? Akaha bocah Siti itu hanya seorang jago kodian. Dibandingkan dengan Tau Kun, kepandayanya kalah jauh. Terima kasih, Popo, kata Hou Kiam Siu sambil memberi hormat. Apakah kau hendak meneruskan juga tekatmu itu tanya Tian Giyok Siu cemas. Aku harus pergi juga. Sampai kita jumpa lagi, Popo setelah memberi hormat lagi, Hou Kiam Siu segera meloncat pergi. Di tengah perjalanannya menuruni puncak itu, baru ia mengetahui bahwa puncak tersebut adalah puncak Tian Tai Hong. Tiba-tiba saja ia jadi teringat akan batu mujizat Ban Lian Chiok Tem yang katanya dapat memunahkan segala jenis racun hebat. Menurut keterangan Sin Soan T.J.U., batu tersebut telah dicuri oleh Bian San Chi K.W.I. Mungkin batu mujizat itu dapat memunahkan juga rangsangan racun dalam tubuh Toa Koko pikirnya. Berpikir demikian, seketika ia memburu ke arah jurang di Kekil Reng Puncak Kiat Yun Hong. Tetapi setibanya di sana ia hanya menjumpai kedua mayat yang sudah mulai membusuk, tanpa melihat batu mujizat yang dimaksud oleh Sin Soan T.J.U. Dengan kecewa didaki lagi jurang itu dan tiba di tengah puncak Kiat Yun Hong pada waktu Fajar menyingsing. Sekonyong-konyong kupingnya mendengar suara apa-apa di bawah puncak itu. Hektometer mereka lagi-lagi sudah mendaki puncak ini untuk menyelidiki teka-teki tentang irama. Maut katanya dalam hati sambil mengawasi ke bawah. Betul saja, tampak olehnya beberapa orang sedang berusaha naik ke atas, ia segera membatalkan maksudnya untuk turun dan menantikan rombongan itu dengan maksud mengusir orang-orang itu agar tidak mengganggu Hau Kye Chong yang sudah tidak berdaya karena telah menyalurkan seluruh tenaga dalamnya kepadanya. Dengan cepat saja beberapa belas orang itu sudah berdiri berhadapan dengan Hau Kiam Siu. Mereka semua tercengang melihat seorang pemuda tampan dengan Kim Gaib terpanjang di punggungnya sedang berdiri di situ. Dia ini adalah Hau Kiam Siu, bisik salah seorang kepada kawan duanya. Ahli waris si pemilik Kim Gaib. Aneh. Mengapa dia membawa alat tetabuhan itu kata seorang yang lainnya? Tiba-tiba seorang yang berambut merah dari rombongan itu, tampil ke muka dan menanya. Apakah kau ahli waris si pemilik Kim Gaib Hau Kiam Siu bersikap tenang sekali? Aku adalah si pemilik Kim Gaib sendiri sahutnya kaku. Ha, ha, ha. Kau berdusta, bocah. Dapatkah membuktikan bahwa aku berdusta? Irama maut telah membingungkan dunia persilatan selama 10 tahun? Lalu, merah padamu kau orang itu diejek demikian. Namun, tidak berani ia sembarang bertindak melihat kenyataan Kim Gaib terpanjang di punggung pemuda itu. Kau hanya berusia paling banter 18 tahun dan kau pasti bukan si pemilik alat tetabuhan yang gaib itu katanya sengit. Kau tidak percaya? Apakah perlu akan membuktikan dengan suara Kim ini bentak Hau Kiam Siu sambil berusaha terus meyakinkan orang itu bahwa memang dialah si pemilik Kim Gaib itu? Orang-orang yang berada di situ belum mengetahui siapa sebenarnya Hau Kiam Siu dan mereka pun belum pernah melihat si pemilik Kim Gaib. Mereka agaknya merasa gentar juga mendengar ancaman itu, tetapi tiba-tiba satu suara lantang terdengar mengejek. Bocah! Kau buktikanlah kata-katamu tadi itu. Hau Kiam Siu mengalihkan pandangannya kepada orang yang mengejek itu. Tiba-tiba wajahnya tampak beringas. Karena orang itu ternyata adalah Tio Kun. Aku memang sedang mencarimu, anjing bentak Tio Kun. Orang-orang yang sudah berada di situ terlebih dulu pun terperanjat melihat kedatangan si majikan muda dari puri Kiam Pao itu. Serta merta mereka membuyar dan memberikan lowongan agar Tio Kun dapat tampil ke muka. Bocah! Sudah beberapa hari aku gagal mencarimu, sekarang kau membawa-bawa Kim Hitam itu dan bermaksud menyamar sebagai si pemilik Kim Gaib. Kali ini Cui Hun Cheng Li tidak berada di sini dan kau pasti akan kuganyang. Ha, 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 Tio Kun melontarkan ejekannya sambil tertawa terbahak-bahak. Bersamaan dengan itu, dua orang tiba-tiba memberi hormat kepada Tio Kun Seraya berkata, Sia Opo Chu! Perkenankanlah kami yang menghajar anjing kecil ini. Tio Kun dengan lagaknya yang dibuat-buat masih tertawa terus. Berhati-hatilah, katanya. Agar anjing itu tidak terlepas lagi. Mendengar ucapan yang merupakan tanda persetujuan itu, kedua orang itu segera berjalan menghampiri Kou Kiam Su dan tanpa memberi peringatan apa-apa lagi mereka sekonyong-konyong menyerang dengan serentak. Kou Kiam Su yang bukan Kou Kiam Su seperti beberapa puluh hari yang lalu, dengan tenang saja menantikan kedua serangan itu. Ia tidak tampak berusaha mengagus atau mengelakan. Ditarik kedua tangannya ke belakang dan menyerang kedua tinju yang sudah hampir tiba di dadanya itu. Beluk Krak! A-a-a-a-isru semua orang yang berada di situ terhitung juga Tio Kun. Mereka sungguh tidak menyangka kedua jago dari Puri Kiam Pao itu dibikin patah lengan dua mereka dalam hanya satu gebrakan saja. Lebih dua Tio Kun yang sudah pernah menggampar dan mempermainkan Kou Kiam Siu. Apakah aku tidak salah melihat tanyanya dalam hati terkesiap? Empat orang jago dari Puri Kiam Pao segera menyerang lagi? Tetapi mereka pun terpaksa meninggalkan gelanggang pertempuran itu dalam keadaan patah tulang lengan mereka. Tio Kun jadi gusar sekali. Dihunus pedangnya dan membentak. Kalian mundur lalu sambil mengebas duakan pedangnya, tiba-tiba ia menusuk. Tio Kun! Sudah tiba saatnya untuk kau membayar hutang duamu teriak Hau Kiam Siu tanpa memindahkan kakinya. Tangan kanannya menjurus ke arah tangan kirinya, lalu membal ke kanan lagi dan mementur lengan lawannya untuk langsung menjurus ke atas dan, plak, plak. Serentak dengan terdengar suara tamparan itu, tampak Tio Kun terdorong ke belakang dan belum lagi keseimbangan badannya pulih. Dua suara tamparan lagi-lagi sudah terdengar dan membuat hidung serta mulutnya mengeluarkan darah. Kejadian itu terjadi cepat serta diluar dugaan sama sekali, sehingga pedang yang berada dalam genggamannya tidak berarti apa-apa. Hau Kiam Siu tidak mau memberi kesempatan. Diayun tinjunya dalam jurus liong pao Hau Kie atau naga meloncat, hari mau menerkam. Meskipun merasa kepalanya pusing, dan mukanya bengkak, namun Tio Kun masih dapat melihat tinju lawannya yang sedang meluncur dengan cepat itu. Lekas-lekas ia mengelap ke samping sambil menabaskan pedangnya. Justru pergerakannya itu membuat tinju Hau Kiam Siu langsung menghajar lengan kanannya itu sehingga pedangnya terpental jatuh. Tio Kun bentak Hau Kiam Siu sengit. Hutang sudah dibayar berikut bunganya. Dan, sekarang sudah tiba saatnya untuk kau pulang. Bocah! Meskipun kau berhasil membunuh aku, tetapi kau takkan hidup lama teriak Tio Kun, sekalipun mulutnya mengatakan demikian, namun damdiam ia merasa heran sekali, dengan tiba-tiba saja lawannya itu jadi demikian tangkasnya. Lain orang mungkin takut pada Puri Kiam Pao, tetapi camkanlah, bahwa aku, pemilik Kim Gaib, tidak gentar sedikitpun. Aku bahkan akan segera pergi ke Puri tersebut untuk memenggal kepala seseorang Hau Kiam Siu mengancam. Tio Kun masih penasaran sekali mukanya berulang kali telah terkena tamparan. Ia pun merasa malu dipermainkan di hadapan orang-orang yang hendak menyelidiki tentang irama maut itu. Secepat Kila Tio menyerang dengan kedua tangannya, Hau Kiam Siu menggeser kaki kanannya ke kanan sambil menyeret kaki kirinya. Berbareng dengan itu, kedua tangannya bergerak memutar untuk kemudian menjamberi tangan kiri lawannya. Satu tendangan dilepaskan yang dengan tepat mengenai bawah ketiak Tio Kun. Maka tidak ampun lagi, tubuh si pemuda si Tio yang tinggi besar itu terangkat untuk kemudian terbanting dengan keras sekali dan bergelimpangan di tanah. Hau Kiam Siu sudah siap menyerang lagi, ketika tiba-tiba ia merandek mengingat bahwa lawannya itu adalah adik Tio Siu Ngkau. Dalam keadaan yang sudah tidak keruan, Tio Kun perlahan-lahan berbangkit. Aku belum kau kalahkan teriaknya kalap. Ayo, kita lanjutkan pertarungan ini. Pergi bentak Hau Kiam Siu beringas. Aku tidak terkebur, tetapi aku merasa yakin betul dapat membunuhmu jika aku mau. Kau takut melanjutkan pertarungan yang belum memutuskan ini. Pergi, Tio Kun melirik ke arah orang-orang yang berada di situ, dan ia dapat melihat bahwa mereka semua seolah-olah menganjurkan agar ia menuruti saja permintaan Hau Kiam Siu itu. Tidak ada gunanya aku berlagak garang, katanya dalam hati. Mereka semua sudah melihat bahwa aku memang bukan tandingan anjing ingusan ini. Berpikir demikian, ia segera menatap Hau Kiam Siu dan mengancam. Hei, kau, ingatlah baik-baik. Kau sudah menanam bibit permusuhan dengan pihak puri Kiam Pau. Pada suatu waktu kau akan menerima buah daripada apa yang kau tanam itu lalu ia meninggalkan tempat itu diikuti oleh beberapa orangnya yang sudah terluka maupun yang masih sebat. Aku minta kalian pun enyah dari sini, kata Hau Kiam Siu kepada orang-orang yang masih berada di situ. Apakah kau betul-betul si pemilik Kim Gaib tanya salah seorang yang masih membandel? Hau Kiam Siu belum menyahut ketika tampak dari kejauhan mendatangi beberapa puluh orang yang mengenakan pakaian dengan tanda sebilah pedang tersulam di dada pakaian mereka masing-masing. Tatkala sudah berada dekat, orang yang jadi pemimpin daripada. Rombongan itu segera menanya dengan suara keras. Apakah kau yang telah melukai Tiokun, majikan muda dari puri Kiam Pau? Masih bagus Jahanam itu tidak kubunuh sahut Hau Kiam Siu ketus. Siapa kalian? Kami. Ha, ha, ha. Aku Gong Kang, si iblis kilat. Dan aku adalah kepala daripada ke-35, sambil menunjuk orang-orangnya, orang-orang ini yang terkenal dengan nama Sacaplak Tiankong atau ke-36 orang-orang sakti dari puri Kiam Pau. Dan kedatangan kalian di sini ialah untuk membuat perhitungan, bukankah? Betul. Dan sebagai biang keladinya, kau tentu mengetahui bagaimana harus membereskan atau menyelesaikan urusan majikan mudamu ini, bukan. Bukan Mingusar Gou Kang dikatakan sebagai biang keladi. Tentu sahutnya keras. Kau hanya diberikan dua pilihan, mengikut kami untuk diadili di puri Kiam Pau, atau mati konyol di atas puncak ini. Ayo, pilihlah. Aku disuruh memilih. Kau betul-betul terlalu. Bocah. Aku, Gou Kang tidak sudi. Kata-kata itu belum selesai ketika tampak Gou Kang menggerakkan tangannya untuk menangkis, tetapi sekonyong-konyong ia terdorong ke samping sambil memegang pipinya yang sudah tertera di telapak tangan. Kau berani menyerang secara curang bentaknya kalap sambil menghunus pedangnya dan menusuk dengan hebat sekali. Kau Kiam Siu menjejak kedua kakinya dan mencelat jauh ke belakang sambil melepaskan Kim Gaib yang terpanjang di punggungnya. Cepat ia duduk bersiladan. Tiling, terang, ting, terang, ting. Demikianlah, suara pentilan Kim Gaib terdengar dan membuat semua orang yang berada di situ terpaku. Perlahan-lahan tetapi tetap, irama maut meninggi dan memisinkan serta memekatkan telinga. Mereka seolah-olah merasa suatu benda yang runcing menembus ke dalam otak mereka. Setelah melengking tinggi, dengan tiba-tiba saja irama yang menghalau Sukma itu berhenti. Terjang, seru Gou Kang dengan suaranya yang tidak lagi segarang sebelum ia mendengar irama maut. Serentak dengan terdengarnya komando itu, ketiga puluh lima kawan dua Gou Kang menerkam Hou Kiam Siu yang masih dalam keadaan bersila, tetapi tiba-tiba mereka sendiri yang terpental balik ketika tinju-tinju mereka mengenai sasarannya, tanpa yang diserang menangkis ataupun melawan. Ternyata semangat serta tenaga mereka sudah lenyap dan tidak lagi mampu bertempur. Sementara Hou Kiam Siu sibuk melayani orang-orang dari Puri Kiam Pau itu, beberapa belas orang yang tiba di situ terlebih dulu di Amdian sudah membuyar dan mendaki terus ke atas. Mereka masih belum yakin jika si pemuda Si Hou yang masih muda belia itu adalah si pemilik Kim Gaib dari puncak Kiat Yun Hong. Gou Kang menghunus pedangnya sambil memberi isyarat agar orang-orangnya ikut menyerang, namun sebelum mereka bergerak irama maut sudah terdengar lagi dan membuat mereka mundur dan orang-orang yang sudah mulai mendaki ke atas turun lagi ke tempat semula. Alunan senar Kim tiba-tiba berhenti dan tampak Gou Kang mengerahkan seluruh tenaganya. Satu pekihkan lantang terdengar yang dibarengi dengan terayun pedangnya. Hou Kiam Siu berbangkit dan mundur sambil menggantung alat tetabuhannya di punggungnya. Seperti seekor belut, kepalanya menundukkan dan berhasil mengelakan sabetan pedang lawannya itu. Secepat kilat tinju kirinya dilepaskan ke muka dan A.A.A.A. Jerit Gou Kang sambil tersipu dua berusaha menahan terjangan tenaga yang dasyat itu. Tetapi gerakan kakinya yang sudah kalut tidak terkendalikan lagi. Di luar kehendaknya sendiri, kaki kirinya, entah bagaimana, telah menggait kaki kanannya sehingga ia roboh bergelimpangan dan tergelincir ke dalam jurang yang telah mengambil jiwa dan sanji KWI beberapa hari yang lalu. Hou Kiam Siu yang tidak sedih sembarang membunuh orang, lekas-lekas mementih lagi kim gaibnya. Kesepuluh jarinya bergerak-gerak dengan hebat sekali sehingga syaraf orang-orang yang berkepala batu itu lagi-lagi menjadi kacau. Ada sementara mereka yang muntahkan darah, sedangkan yang ilmu tenaga dalamnya setingkat lebih tinggi, cepat-cepat duduk bersila dan bersemedi. Namun pada saat itu juga tenaga dan semangat mereka sudah betul-betul lenyap. Mereka mungkin tidak lagi akan bisa menuruni puncak itu jika serangan suara yang aneh itu tidak segera berhenti. Anak, cukuplah sudah. Mengapa kau agaknya ingin juga membunuh orang-orang itu? Demikianlah, satu suara teguran yang tidak terlalu keras terdengar satu suara bernada lembut tetapi mengandung suatu pengaruh gaib. Hou Kiam Siu menoleh ke kiri, di mana tampak punggung seorang yang berambut putih tengah duduk menghadapi sebuah batu besar. Orang itu duduk bersila dalam posisi yang sama seperti ia sendiri sehingga ia tidak bisa melihat wajahnya. Tanpa membalikan tubuhnya, orang itu tiba-tiba berkata lagi. Hei, kamu. Apakah kalian ingin menunggu kematian? Ayolah, lekas turun dari puncak ini. Bukan main girang orang-orang itu. Mereka mengetahui bahwa ucapan itu ditujukan pada mereka, maka dengan susah payah mereka lekas-lekas berbangkit dan tanpa mengatakan apa-apa segera berjalan turun dari puncak itu. Hou Kiam Siu tidak mencegah. Karena itulah yang memang diharap olehnya, ialah mengusir orang-orang itu turun dan jangan mengganggu Hou Kie Chong di atas puncak Kiat Yun Hong. Sesaat kemudian, orang yang berambut putih itu perlahan-lahan berbalik. Ternyata ia adalah seorang kakek yang berwajah segar dengan alisnya yang tebal serta sudah berwarna putih seluruhnya. Sorot kedua matanya sekalipun tampak keredup, namun dapat dilihat jelas, di balik keredupan itu, suatu sinar yang tajam sekali sebentar-sebentar berkelebat ke arah halat tetabuhan di punggung Hou Kiam Siu. Anak, katanya agak kaku. Kau kini sudah menjadi pemilik Kim Gaib? Apa maksud lociam poe tanya Hou Kiam Siu curiga? Hektometer, kau sudah memperoleh tenaga sakti dan juga Kim Gaib itu. Dengan demikian bukankah kau kini sudah menjadi si pemilik alat tetabuhan yang mujizat itu? Hou Kiam Siu mengerutkan keningnya. Ia betul-betul tidak mengerti jika kakek itu bisa mengetahui bahwa Hou Kie Chong telah menyalurkan tenaga sakti pada dirinya. Siapakah gerangan kakek ini? Mengapa ia tiba-tiba muncul di atas puncak itu? Dari apa yang dilihatnya, ia merasa yakin kakek itu berilmu tinggi sekali, namun ingin ia juga mengetahui tindak tanduk serta maksud kehadiran kakek itu di situ. Dengan sikap yang tenang sekali ia lalu menanya. Bolehkah aku mengetahui siapa sebenarnya lociam poe? Tidak perlu kau ketahui hal itu. Apa maksudmu datang di atas puncak ini? Untuk menjumpaimu. Mencari aku. Kedatanganku di sini untuk meminta kau mengurus suatu urusan. Tanda tanya. Aku minta kau lekas-lekas pergi ke atas puncak Sao Sit Hang yang letaknya di pegunungan Hyeong San. Untuk apa? Mencegah suatu pembunuhan besar duaan terhadap orang-orang partai Siaulim yang dilakukan oleh seorang gadis. Hou Kiam Siu cepat berbangkit sambil memandangi kakek aneh itu. Mengapa justru aku yang diminta untuk menumpas perbuatan gadis itu tanyanya kemudian? Karena kau adalah orang satu-satunya yang dapat melakukan itu. Siapa gadis itu? Kau tidak perlu mengetahui itu. Tugasmu adalah pergi ke kuil Siaulim Siye dan mencegah pembunuhan itu. Mengapakah sendiri tidak berusaha mencegahnya? Jika bisa, aku tentu tidak mungkin datang di sini dan meminta bantuanmu. Hou Kiam Siu tidak lantas berkata-kata lagi. Dia sah otaknya untuk menebak apa maksud sebenarnya permintaan kakek itu. Hei, sudikah kau menolong tanya kakek itu akhirnya dengan agak jengkel. Aku tentu akan menolong. Tetapi... Tetapi apa? Tetapi aku tidak pernah menolong orang tanpa mengetahui siapa orang yang meminta pertolongan itu. Di samping itu kau pun harus memberitahukan bagaimana kau mengetahui. Aku telah menerima tenaga sakti dan kim gaib yang terpanjang di punggungku ini. Hah! Kau betul-betul congkak. Ilmu yang kau miliki kini dapat menggempur banyak orang, tetapi untuk mengalahkan aku, si tua bangka, apa yang kau miliki itu belum lagi cukup. Baiklah jika demikian, aku pun tidak sudi membantu aku akan memberitahukan itu semua kelak. Tidak. Aku hendak mengetahui sekarang juga. Berkata begitu, Hou Kiam Siu segera mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Berhenti teriak si kakek lantang. Hou Kiam Siu tidak menghiraukan. Ia berjalan terus dan terus namun, ia terkejut sekali. Ketika melihat ke bawah, ternyata langkah-langkah kakinya tidak pernah menggeser atau berpindah sedikitpun dari tempatnya berdiri semula. Belum lagi ia menoleh, si kakek sudah berkata lagi, aku minta kau membantu aku dan aku takkan berhenti mendesak sebelum aku berhasil. Jika perlu, aku pun dapat menaklukanmu. Hou Kiam Siu jadi penasaran sekali. Dicobanya untuk meloncat ke atas dengan ilmu meringankan tubuh Wi Mo Ho An Eng atau iblis terbang tanpa meninggalkan bekas. Tetapi ketika tubuhnya turun lagi ke bawah, ia masih tetap berdiri di situ dua juga. Semenjak turun dari puncak Kiat Yun Hong, belum pernah ia dipermainkan oleh siapapun. Karena penasarannya, ia lalu melepaskan kim gaibnya dan bermaksud melumpuhkan syaraf kakek itu dengan irama maut. Tetapi, He-heh, he-heh, he-heh. Aku tidak mungkin dilumpuhkan oleh senjatamu yang memang sangat dasyat itu, irama maut akan merupakan irama lenso bagiku. He-heh, 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 kata kakek itu tenang. Hou Kiam Siu berbalik. Ditatapnya kakek itu sejenak. Beranikah kau bertaruh? Tanyanya jengkel. Bertaruh. Mengapa harus bertaruh segala? Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Jika kau terbukti betul tidak bisa dipengaruhi oleh suara gaib yang keluar dari alat tetabuhanku ini. Baru kau sudi membantu aku si kakek memotong. Hou Kiam Siu mengawasi tajam. Ia merasa yakin betul bahwa kakek itu pasti akan kalah dalam pertaruhan itu. Ya sahutnya pasti. Ya, jika kau mendesak untuk bertaruh, baiklah. Bersiaplah untuk menerima irama lenso yang segera akan kubawakan ini. Aku sudah siap. Hou Kiam Siu tidak menunggu lagi. Ia segera duduk bersilah dan mementil senar kim gaibnya dengan hebat sekali. Irama yang merayu terdengar yang segera disusul dengan irama yang melenyapkan tenaga serta semangat. Si kakek memiringkan kepalanya. Matanya menjilak ke langit sambil mencebirkan bibirnya dan mengangguk-angguk. Eh-ha-ha-ha, baik sekali katanya tenang. Ternyata kau sudah mahir betul memainkan alat tetabuhan yang gaib itu. Hou Kiam Siu tidak jadi putus asa melihat kegagalan serangan-serangan itu. Dikerahkan seluruh tenaganya dan mementil sebuah irama yang terdasyat, ialah irama yang menurut Hou Kie Chong, bisa mematikan seseorang. Tetapi, si kakek masih tetap duduk bersilah dan tidak tampak ia sudah terpengaruh sedikitpun oleh suara dua yang terpancarkan oleh kim gaibnya itu. Pentilan senar kim gaib tiba-tiba berhenti yang dibarengi dengan terdengarnya suara Hou Kiam Siu dengan nada kecewa, Baiklah. Aku mengaku kalah dalam pertaruhan ini. He-he, he-he-he-he. Anak, aku sungguh merasa kagum dengan watakmu yang luhur itu. Kau berangkatlah sekarang juga ke puncak Sao Sit Hang untuk menolong kaum beragama di kuil Siao Lim Siye. Aku ingin mengajukan satu permintaan sebelum berangkat. Kau tentu khawatir akan keselamatan si pemilik kim gaib di atas puncak ini bukan Hou Kiam Siu mengangguk. Jangan khawatir. Mulai saat ini, takkan ada satupun orang yang dapat mengganggu puncak kiat Yun Hang ini. Maka kau pergilah dengan tenang. Lo Chiam Pue akan berdiam di sini selama kepergianku ke kuil Siao Lim Siye. Ya. Baiklah, sampai kita jumpa lagi. Demikianlah, sekalipun Hou Kiam Siu merasa cukup tenang meninggalkan tempat bersema Yam Toa Konya itu, namun dalam otaknya penuh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan. Siapa gerangan kakek itu yang mengetahui bahwa ia, Hou Kiam Siu, telah menerima tenaga sakti dari Hou Kie Chong. Dan kakek itu adalah orang pertama yang tidak terpengaruh oleh irama maut. Kenyataan ini menunjukkan jelas sekali bahwa kakek itu memiliki ilmu yang lihai, ya, mungkin lebih lihai daripada Hou Kie Chong sendiri. Dalam waktu tidak lebih dari dua bulan, ia harus sudah menyelesaikan tugasnya memenggal kepala Tau Kun dan membawa Tio Sio Ngo ke atas puncak Kiat Yun Hong, tetapi karena telah kalah bertaruh, kini ia harus pergi ke puncak Siao Sithang untuk mencegah seorang gadis membunuhi orang-orang dari Partai Siao Lim. Mengapa Partai Siao Lim yang terkenal telah menciptakan banyak orang-orang lihai tidak mampu menghadapi gadis itu? Mengapa si kakek sendiri yang sudah pasti memiliki ilmu yang lihai, juga tidak bisa mencegah perbuatan gadis itu? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu simpang siur dalam otaknya, Hou Kiam Siu segera mempercepat langkah-langkahnya dan tiba di suatu kota kecil di daerah pegunungan Hyeong San pada hari itu juga. Tiba-tiba dari jurusan yang bertentangan di atas jalan yang sedang ditempuhnya, ia melihat Cui Hun Cheng Lie sedang berlari-lari mendatangi. Hou Kiam Siu seru gadis itu. Hendak kemana kau? Aku harus menyelesaikan suatu urusan penting, sahut Hou Kiam Siu sambil mengawasi gadis itu yang tampaknya lain daripada biasa. Tahukah kau bahwa Puri Kiam Pau telah mengerahkan semua orang-orangnya untuk mengepungmu? Bagus! Bagus! Jangan kau menganggap remeh kekuatan Puri Kiam Pau. Mereka sangat keji, mungkin banyak Partai Dua Silat akan dipaksa untuk mengganyangmu. Aku tidak gentar. Dan terima kasih atas peringatanmu ini. Baiklah. Tetapi, masih ingatkah bahwa kau pernah mengatakan bila kita berjumpa lagi, kau akan menyanggupi untuk melakukan suatu urusan untukku? Aku masih ingat, dan aku tak akan melupakan janjiku itu, kat Jui bersenyum manis mendengar ucapan itu. Dan kita sudah berjumpa lagi kini katanya kemudian. Kau tentu akan menepati janjimu. Itu bukan? Sekarang. Ya. Tetapi, aku harus. Apakah kau bermaksud mengingkari janjimu itu? Tidak. Aku tak akan menarik pulang apa yang telah kukatakan. Tetapi, dapatkah aku tangguhkan janjiku itu untuk sementara waktu? Tidak. Hou Kiam Siu terpaksa harus menelan ludahnya. Ia merasa agak menyesal telah mengucapkan janji kepada gadis cantik itu. Ia harus menyelesaikan empat tugas dalam waktu yang singkat dan kini agaknya si gadis pun bermaksud menambah tugasnya itu. Jangan kau khawatir permintaanku ini akan menerbengkalaikan urusan-urusanmu sendiri, kata lagi kat Jui melihat keraguan pemuda itu. Kau hanya perlu mengangguk dan selesai. Aku hanya perlu mengangguk dan selesai tanya Hou Kiam Siu bingung. Ya. Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya minta kau mencintai aku. Kata-kata lembut yang mengandung arti tidak kalah lembutnya itu ternyata tidak lembut sama sekali bagi telinga Hou Kiam Siu. Aku, aku menyanggupi untuk melakukan urusan lain, sahutnya gugup. Bukan urusan cinta. Kau pernah berjanji, dan janjimu itu meliputi segala bidang urusan. Tetapi, urusan cinta? Urusan cinta mengapa? Jika karena janji aku lalu terpaksa harus mencintaimu, maka cintaku terhadapmu merupakan suatu tugas. Kau tentu mengetahui bahwa cinta dan tugas itu sangat berlainan fungsinya, maka jika kau mendesak terus aku yakin kita akan menderita kelak. Metukat Jui tiba-tiba jadi merah, sejenak kemudian ia sudah menangis sedih mengetahui pemuda itu tidak mencintai dirinya. Sekonyong-konyong terdengar giginya berkertak dan berkata, Baik, aku akan minta kau melakukan urusan lain dan jangan kau menolak lagi kali ini. Terima kasih, Syochia. Aku pasti akan memenuhi permintaanmu, sekalipun aku harus menerjang lautan api. Betul. Kau harus menerjang lautan api. Aku-aku tidak mengerti. Aku minta kau membunuh dirimu. Bukan main kaget Hou Kiam Siu mendengar permintaan yang betul-betul tidak pernah diduganya itu. Sebagai seorang yang berwatak congkah, ia tidak mau menolak permintaan yang agak miring itu. Tetapi jika ia mati, bukankah tugas dua yang harus dilaksanakan akan berantakan? Siapa yang harus memenggal kepala Tawakun? Siapa yang harus mencintai terus Tio Shok Ngo? Siapa yang akan membalaskan dendam mayah bundanya? Mungkin kau juga tidak bisa memenuhi permintaanku ini, bukan kata Kat Jui dengan suara agak mengejek. Aku akan melaksanakan permintaanmu itu sahut Hou Kiam Siu sengit. Tetapi, karena aku masih sibuk dengan urusan-urusanku sendiri, maka aku baru bisa membunuh diri setelah urusan-urusanku itu selesai. Kapan? Setengah tahun lagi. Jika dalam waktu setengah tahun urusan-urusanmu belum selesai, bagaimana? Setengah tahun adalah jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan urusan-urusanku. Aku berani menjamin setelah lewat waktu itu, aku sudah memenggal kepalaku sendiri. Baik. Kita lihat saja bahwa kau tidak omong besar. Tetapi, mengapa kau menghendaki jiwaku? Aku sangat membencimu. Mengapa kau membenci aku? Apakah aku sudah melakukan suatu kesalahan besar? Aku membencimu karena aku sangat membencimu. Hou Kiam Siu tiba-tiba jadi beringas. Hatinya berteriak-teriak memerintahkan padanya agar membunuh gadis yang berhati seperti ular berbisa itu, namun tidak dapat ia terima jeritan hati nuraninya, karena mengetahui bahwa gadis itu jadi nekat dan agak kurang waras pikirannya disebabkan kasihnya yang tak sampai. Kat Jui teriaknya lantang. Ketahuilah bahwa aku tidak membencimu. Nah, sampai kau melihat mayatku setengah tahun lagi. Berkata begitu, ia segera berjalan pergi, meninggalkan Kat Jui yang berdiri terpaku dengan air mat mengucur deras. Kat Jui pun sudah ingin berlalu, ketika seorang yang bersenjata kipas besi tiba-tiba muncul di situ dan berkata dengan suaranya yang mengejek. Kat Shou Chia, sia dua saja kau mengucurkan air matamu. Pemuda itu adalah Kou Kiam Siu, si pemilik Kim Gaib, yang baru saja memperoleh ketenaran di kalangan Kang Ou. Dia sangat keras kepala dan tampaknya tidak menghargai cintamu itu. Gak Chun bentak Kat Jui ketika mengenali orang itu. Apa maksud kata-katamu itu? Memperingati kau. Bahwa kau bukan saja cantik jelita, tetapi kau pun memiliki ilmu yang tinggi sekali. Aku kira pemuda itu tidak pantas menerima cintamu. Jadi kau bermaksud mengatakan bahwa kaulah yang paling pantas untuk menerima cintaku. He-he, he-he-he, kau keliru. Aku hanya pantas menjadi budakmu bukan kekasihmu, he-he, he-he, he-he. He-he, aku tadi mendengar bahwa kau hendak mengambil jiwa bocah itu, dapatkah aku menolong dalam hal ini? Pergi. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Kat Shochia, aku bermaksud luhur. Aku ingin sekali membantu, selain itu, cinta tidak dapat dipaksa. Kat Jui jadi murka sekali. Dikeluarkan sebatang jarum beracunnya, Chui Hun Gintin yang segera dilontarkan ke arah orang yang mengejeknya itu. Gak Chun meloncat jauh ke belakang sambil mengebas kipas besinya, setelah itu, ia lalu berjalan pergi sambil tertawa terkekeh. Kat Jui melepaskan pandangannya jauh ke depan, samar-samar ia masih melihat Hou Kiam Siu tengah berlari-lari dengan pesat sekali. Jika aku tidak bisa merebut cintanya, katanya seorang diri. Akanku bunuh dia lalu ia pun berjalan pergi dari tempat itu. Marilah kita turut serta dengan Hou Kiam Siu yang tengah menuju ke puncak Sao Si Hong. Di sepanjang perjalanannya itu, si pemuda Si Kou kerap kali menjumpai orang-orang dari Puri Kiam Pau. Karena harus lekas-lekas pergi ke kuil Siow Lim Si Ye, maka ia selalu berusaha mengelakkan diri agar tidak berjumpa dengan orang-orang itu. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, dalam waktu singkat saja ia sudah tiba di atas puncak yang dimaksud, di mana ia melihat banyak mayat Hua Oshio-Hua Oshio berserakan di situ. Dari kejauhan ia sudah dapat melihat seorang gadis yang berpakaian serbah hitam dan menutupi mukanya dengan selembar kain hitam juga, tengah memimpin tiga orang gadis menuju ke dalam kuil Siow Lim Si Ye. Sambil berindap dua ia mendekati kuil tersebut dan menyelinap ke dalam. Ternyata di situ si gadis sedang bertarung melawan tiga orang Hua Oshio yang dikenalinya sebagai Ngo pun, Ngoo Seng dan Ngoo Tan Taisu. Ketiga Hua Oshio itu merupakan tokoh dua persilatan yang sangat dimalui di kalangan Kang O, namun mereka masih tidak mampu mendesak lawan mereka itu. Tidak lama kemudian, tampak Ngoo Tan Taisu muntahkan darah dan terpaksa lekas-lekas meloncat mundur dan hampir pada saat yang sama Ngoo Seng Taisu pun terhuyung untuk kemudian roboh terpukul dadanya. Maka hanya tinggal Ngoo Tan Taisu saja seorang yang masih dapat bertahan melawan itu. Sedangkan beberapa puluh Hua Oshio-Hua Oshio atas perintah Ngoo pun Taisu yang telah memerintahkan agar mereka jangan semelarang bergerak, tidak berani membantu. Tiba-tiba Ngoo pun juga meloncat mundur sambil memegangi dadanya dan mengawasi gadis itu yang sudah menghentikan serangannya. Serentak dengan itu, dari depan kuil berjalan masuk seorang Hua Oshio yang bertubuh tinggi besar. Begitu berada di tengah-tengah ruangan, ia segera berkata, Sio Chia, kau telah membunuh banyak orang-orangku, apakah kau tidak takut akan hukuman Tuhan? Goan Ceng Taisu bentak gadis itu. Jika kau tidak menjelaskan tentang jejak Goan Tong Taisu, aku akan menyapu bersih orang-orang dari Partai Siaulim ini tanpa menghiraukan peraturan bulim lagi. Aku telah memberitahukan padamu bahwa Goan Tong Taisu, sute aku, telah berhubungan dengan Shaohun Mokie. Dengan demikian dia sudah melanggar peraturan yang berlaku dalam kuil Siaulim Sia ini dan terpaksa harus diusir keluar dari sini 15 tahun yang lalu. Kau berdusta. On me too hot. Mengapa kau mengatakan aku berdusta? Hubungan antara Goan Tong Taisu dan Shaohun Mokie terjadi pada waktu ia belum menjadi Hwe Os Hieu. Mengapa kau menghukumnya juga? Bukankah perbuatanmu itu terlalu kejam? Tetapi dia tetap berdosa dan bersalah. Baiklah, jika kau tetap mau menganggapnya bersalah. Tetapi, katakanlah berada di mana dia sekarang? Aku tidak bisa memberitahukan hal itu. Karena kau telah menghukum mati Hwe Os Hieu yang bernasib malang itu, bukan? Sio Chia. Jangankah sembarangan menarik kesimpulan. Jika kau tidak mau memberitahukan tentang jejak Goan Tong Taisu, maka aku akan menghancur leburkan kuilmu ini. Apa hubunganmu dengan Shaohun Mokie dan Goan Tong Taisu? Tidak perlu kau ketahui hal itu. Baiklah, aku hanya minta kau pergi saja sekarang. Aku akan pergi dari sini setelah mengetahui jejak Goan Tong Taisu atau memenggal kepalamu. Goan Cheng Taisu sebagai pemimpin besar kuil itu tidak dapat menerima diperlakukan demikian hinanya. Oni Tsu Hutserunya sambil berusaha menekan hawa amarahnya. Si gadis sudah siap untuk menyerang pemimpin kuil itu, ketika tiba-tiba Hou Kiam Siu meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan berdiri di depan Goan Cheng Taisu sambil mengawasi gadis berpakaian hitam itu. Cui Beng Loset serunya lantang. Kita sudah berjumpa lagi. Gadis itu tampak terkejut mendengar sebutan nama julukan itu. Ia segera dapat mengenali pemuda yang menegurnya itu. Bukankah kau yang beberapa hari yang lalu berada bersama-sama Cui Hun Cheng Li tanyanya? Betul. Siapakah sebenarnya? Aku pemilik Kim Gaid dari puncak Kiat Yun Hong. Pengakuan Hou Kiam Siu itu bukan saja mengejutkan gadis itu yang bukan lain daripada Cui Beng Loset, tetapi Gow Tan, Gow Seng, Gow Pun dan Goan Cheng Taisu pun kaget sekali. Apa maksudmu datang di sini tanya lagi Cui Beng Loset? Untuk minta kau jangan melakukan pembunuhan dua lagi di kuil ini. Mengapa? Perbuatanmu itu terlalu kejam. Hektometer, rupanya kau dan Hua Oshio. Hua Oshio gundul di sini mempunyai hubungan yang akrab sekali. Sio Hiap, terima kasih atas maksudmu yang baik ini. Tiba-tiba Goan Cheng Taisu turut berbicara. Tetapi, kami dari Partai Siaw Lim dapat memela keselamatan kami sendiri. Taisu, jangan salah paham, sahut Hou Kiam Siu sambil menoleh kepada pemimpin besar kuil Siaw Lim Siye. Aku datang bukan bermaksud menolong. Jika demikian, kau tentu datang dengan maksud tertentu. Tidak, aku tidak mempunyai maksud apapun. Aku datang atas permintaan seseorang. Siapa orang itu? Aku belum dapat memberitahukan siapa orang itu, kata Hou Kiam Siu sambil melanjutkan kepada Choui Beng Lo Set. Sio Chia, aku mintakah segera meninggalkan tempat ini. Kau mengusir aku. Jika perlu aku terpaksa harus menggunakan kekerasan. Pergunakanlah kekerasanmu itu. Sio Chia, aku tidak bermusuhan denganmu, dan jika kau menerima juga tantanganku tadi, aku minta kau mengikuti jejakku. Berkata demikian, Hou Kiam Siu segera berjalan keluar dari ruangan dalam kuil itu untuk mencari tempat mengadu silat. Kau tunggu saja di sini, kata Choui Beng Lo Set kepada Go An Cheng Taisu. Aku akan segera balik lagi untuk membereskan urusan kita ini. Lalu ia mengikuti Hou Kiam Siu sambil mengajak juga ketiga kawannya. Hou Kiam Siu mengajak keempat gadis itu ke atas satu lapangan rumput yang luas di mana tidak tampak lain orang kecuali mereka berlima. Setelah meneliti keadaan di sekelilingnya, ia lalu berkata, kita akan bertarung secara bersyarat. Yaitu, siapa saja yang kalah harus segera meninggalkan tempat ini, bagaimana? Bagaimana kemenangan atau kekalahan akan ditentukan? Kau atau aku akan menyerang sebanyak tiga kali. Pihak yang bertahan akan terhitung kalah jika tidak mampu mengelakan serangan-serangan yang dimaksud. Choui Beng Lo Set berpikir sejenak. Jadi sahutnya tegas. Dan kau dapat mulai menyerang. Aku kira tindakan si Ocia itu kurang adil. Bagaimana jika diadakan undian terlebih dulu? Tidak. Kau boleh segera menyerang, dan jika aku berhasil mengelakan serangan-seranganmu itu, kau bukan saja harus meninggalkan tempat ini, tetapi kau pun harus memberitahukan pada ku teka teki tentang kim gaib serta alasanmu mencegah aku menggempur Hwo Shio Hwo Shio di sini. Baik. Mulailah. Hou Kiam Shio tidak sungkan-sungkan lagi. Tinju kanannya segera diayun dalam jurus Ye Gu Chlong Su atau badak menyeruduk pohon. Choui Beng Lo Set melepaskan suara tertawanya yang merdu. Kemudian dengan lincah sekali digerakan tubuhnya yang berbentuk indah itu dan berhasil mengelakan serangan pertama itu. Hou Kiam Shio terpesona untuk beberapa detik. Ia merasa agak heran melihat potongan tubuh gadis itu, karena waktu pertama kali berjumpa dengan keempat Su Lo Set itu, Choui Beng Lo Set tidak menutupi mukanya dengan selembar kain hitam. Lagi pula, gadis yang mengaku bernama Choui Beng Lo Set pada waktu lalu tidak berpotongan semanis Choui Beng Lo Set yang dilihatnya sekarang ini. Ayo, kirim seranganmu yang kedua tantang si gadis. Hou Kiam Shio segera menyerang lagi. Kali ini jurus yang dipergunakannya adalah jurus Tui San Chuhai atau merobohkan gunung menerbalikan lautan. Choui Beng Lo Set menangkis dan berhasil mengelakan tinju lawannya, namun benturan tangkisannya itu membuatnya terhuyung dua dan justru dalam posisi yang agak krisis itu, tiba-tiba Hou Kiam Shio sudah menyerang lagi dengan jurus Mo Chiang Sao Chai atau tinju iblis menyapu bahaya. Cepat-cepat diangkat tangannya untuk menangkis, tetapi... Duk! Demikianlah suara yang tidak terlalu keras terdengar dan tampak tubuh Choui Beng Lo Set yang tengah terhuyung dua terputar. Meskipun tidak keroboh, namun bunda kanannya dirasakan sakit sekali. Sio Chia! Kau harus segera meninggalkan puncak Sao Sit Hang ini seru Hou Kiam Shio. Ya, tetapi aku akan kembali sahut Chui Beng Lo Set agak tertahan. Kau masih hendak membunuh orang-orang dari partai Xiao Lim. Tentu! Mengapa kau demikian membenci pihak Xiao Lim ini? Aku takkan berhenti berusaha menghukum orang-orang yang membunuh ayah Chui Beng. Lo Set tidak melanjutkan kata-katanya itu. Karena bahna gusarnya ucapan yang tidak seharusnya dikatakan itu terlepas juga dari mulutnya. Hou Kiam Shio pun tiba-tiba merandek. Sungguh tidak pernah diduganya bahwa Goan. Tong Kaisu dan Xiao Hun Mokie adalah ayah bunda gadis yang berkerudung selembar kain hitam ini. Tidak heran jika gadis itu demikian ngotot ingin mengetahui jejak Goan Tong Kaisu, pikirnya. Aku sudah terlanjur mengatakan bahwa Goan Tong Kaisu adalah ayahku, kata Chui Beng Lo Set. Dengan demikian kau tentu mengetahui siapa ibuku. Dan aku sendiri bernama Ma Kang Lian. Maaf, Mas Yoh Chia, karena harus memenuhi permintaan seseorang, aku terpaksa harus berusaha mencegah tekademu menggempur orang-orang Xiao Lim di sini. Jika kau mau juga kembali di sini, aku minta kau baru kembali setelah lewat tiga bulan. Mengapa setelah lewat tiga bulan? Mungkin sebelum jangka waktu yang cukup lama itu tiba, kau sudah mengetahui jejak ayahmu. Jadi kau berkesimpulan ayahku belum dibunuh. Betul. Siapakah orang yang telah memerintahkan agar kau datang di sini? Seorang kakek yang berambut putih dan berwatak ganjil. Siapa nama kakek itu? Entah. Aneh. Tanpa mengenal kakek itu Kasudi juga membantunya? Karena kalah dalam suatu pertaruan. Ma Kang Lian tertawa cekikikan. Geli rasa hatinya mendengar pengakuan itu. Kau rupanya dilahirkan sebagai seorang tukang bertaruh ya? Bagus saja kau keluar sebagai pemenang dalam pertaruhanmu dengan aku tadi, jika tidak, matilah kau. Tetapi, ada dimanakah kakek itu sekarang? Paling akhirnya berada di atas puncak kiat Yun Hong. Aku berharap dapat mencari kakek itu menanyakan namanya. Sekarang aku telah kau kalahkan, dan aku tidak mau dianggap sebagai pecundang. Habis. Aku minta kau menganggap aku sebagai sahabatmu. Terlalu tinggikah permintaanku ini? Hou Kiam Siu tidak bisa lantas menyaut. Setelah berpikir sejurus baru ia berkata lagi. Aku merasa gembira sekali bersahabat denganmu. Tetapi mengapa waktu pertama kali aku jumpaimu di kota Lemci yang kau tidak pernah menutupimu kamu? Karena orang yang mengaku sebagai Cui Beng Loset itu bukan aku sendiri, ia adalah adik seperguruanku yang kini berada di rumahku. Oh, begitu? Tetapi, bolahkah aku melihat parasmu ini? Aku telah bersumpah untuk tidak membuka kerudung mukaku ini sebelum aku menjumpai seseorang. Siapa orang itu? Tunanganku yang tidak ku kenal sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Agar Hou Kiam Siu tidak menjadi bingung, Ma Kang Lian lalu bercerita bahwa ketika ia berusia 3 tahun, ibunya, Sau Hun Mok Ye, telah mengikat tali pernikahannya dengan seorang anak laki 2. Anak laki 2 itu lalu mengikuti ayah bundanya sendiri berkelana di kalangan Kang Ou dan mulai saat itu, tiada satupun orang mengetahui kemana perginya mereka itu. Semenjak aku berusia 14 tahun, Ma Kang Lian meneruskan dengan kata-katanya sendiri. Aku lalu menutupi mukaku dengan selembar kain hitam, dan bersumpah untuk tidak melepaskan kain ini sebelum aku menjumpai tunanganku itu. Hou Kiam Siu merasa kagum akan kesetiaan gadis itu. Tetapi siapakah, menurut perkiraanmu, kakek yang berusaha mencegah aku membuat pembalasan terhadap pihak Siaulim ini? Tanya Ma Kang Lian dengan agak penasaran. Menurut pendapatku, kakek Geib itu tentu mempunyai alasan tertentu. Mungkin ia berhubungan erat dengan partai Siaulim atau kau ataupun aku sendiri. Maka sebelum kau mencari kakek itu, ada baiknya jika hal ini diselidiki lebih dulu. Baiklah, sampai juga lagi. Begitulah, tanpa pamitan lagi dari Go An Cheng Tai Su, Ma Kang Lian segera mengajak ketiga kawannya berhalu dari tempat itu. Terima kasih telah menonton!